Selamat datang di demo prototipe aplikasi Vumi Mobile. Pada halaman ini, pengguna dapat memahami deskripsi layanan singkat pada aplikasi Vumi. Selain itu, pengguna juga dapat memilih bahasa dengan mengklik button bahasa di pojok kanan atas. Kemudian, pengguna dapat melakukan login akun ke dalam aplikasi Vumi dengan mengklik button login. Jika pengguna tidak memiliki akun, pengguna dapat melakukan register akun dengan mengklik button register. Setelah itu, isi fill-filt yang diperlukan, jika sudah, klik button register. Setelah berhasil register akun, maka pengguna akan diarahkan ke halaman belanda Vumi. Di sini, pengguna dapat melakukan pencarian workbook. Pengguna juga dapat melihat total workbook yang terpisah dalam kategori, yaitu upload, share, dan start. Pengguna juga dapat melihat workbook dalam dua mod, yaitu berbentuk grid dan list. Jika pengguna ingin menambahkan workbook, pengguna dapat mengklik button add workbook. Setelah itu, isi fill-filt yang diperlukan, jika sudah, klik button OK. Dan workbook akan otomatis ditambahkan. Jika pengguna ingin melihat file, pengguna dapat mengklik workbook terlebih dahulu, misalnya workbook mobile apps. Di sini, pengguna dapat menambahkan workbook ke dalam kategori start dengan mengklik ikon bintang. Pengguna juga dapat melakukan pencarian file. Pengguna juga dapat melihat file dalam dua mod, yaitu berbentuk grid dan list. Jika pengguna ingin menambahkan file, pengguna dapat mengklik button add file. Di sini terdapat dua fitur, yaitu type picture dan stitching. Misalnya pilih fitur type picture, kemudian klik button continue. Di sini pengguna dapat menambahkan gambar dengan menggunakan kamera ataupun dari galeri. Misalnya kita ingin ambil gambar, kita bisa pilih button kamera di tengah bawah. Setelah itu, isi field file name. Jika sudah, klik button upload. Dan file akan otomatis ditambahkan. Kemudian, kita ingin menambahkan file dengan menggunakan fitur stitching. Pilih fitur stitching, kemudian klik button continue. Di sini, jika pengguna sudah siap menghubungkan kose-like microscope dan akan melakukan proses stitching, pengguna dapat mengklik button start. Maka proses gambar akan diambil secara real-time dan akan dilakukan stitching. Jika pengguna sudah selesai melakukan proses stitching, pengguna dapat mengklik button stop untuk memberhentikan proses stitching. Setelah itu, isi field file name. Jika sudah, klik button upload. Dan file akan otomatis ditambahkan. Sekian.